teman-teman nanti selesai liburan lebaran maka nanti langsung ada ujian tengah semester kurang lebih waktunya adalah satu minggu, dari hari Selasa tanggal 17 Mei sampai dengan hari Senin tanggal 23 Mei untuk jadwal mungkin teman-teman sudah dapat ya jadwal ujian tengah semester kalau belum nanti saya share untuk jadwal tipografi terapan nah materi yang sebelum tes ini tentang eksperimental ini kan memang seharusnya dijadikan materi yang terpisah dan kemudian dijadikan tugas, tapi saya pikir karena ini kemudian dijadikan soal ujian tengah semester maka materinya saya gabung saja dengan penjelasan atau pemaparan soal ujian tengah semester ini, maka di pertemuan hari ini nanti gak terlalu banyak saya untuk ngobrolin panjang lebar soal eksperimental tipografi ya dan nanti saya sertai contoh supaya teman-teman ada gambaran nih eksperimental tipografi itu seperti apa memang pada dasarnya eksperimental tipografi itu ada perubahan ya yang dulu awalnya eksperimental tipografi ini muncul itu masih berupa apa, gambar tangan ya yang dieksplorasi terus kemudian eksperimental tipografi ini berkembang gitu akhirnya menggunakan material-material yang ada di sekitar kita disusun sedemikian rupa sampai akhirnya jadi susunan huruf gitu dan tadinya masih berupa kata aja gitu masih berupa kata-kata pendek gitu sampai akhirnya eksperimental tipografi ini membentuk sebuah kalimat-kalimat yang gak terlalu panjang ya tapi cukup lah gitu terus kemudian eksperimental tipografi ini juga bersinggungan dengan seni-seni yang lain gitu seperti ada yang puisi kemudian ada yang pantun lalu apa namanya kata-kata mutiara dan seterusnya nah ini nanti ada hubungannya dengan ujian tengah semester nanti oke saya coba share materinya dulu nanti baru dilanjut dengan soal ujian tengah semesternya ya oke sudah muncul di layarnya teman-teman jadi ini adalah materi tentang eksperimental tipografi yang kemudian dijadikan sangu buat teman-teman ya nanti saya share juga nih jadi tipografi eksperimental itu didefinisikan sebagai pendekatan pendekatan bentuk ya dalam ranah kajian tipografi yang sebetulnya tidak konvensional dan lebih artistik dengan jenis pengaturan yang bersifat bebas gitu jadi namanya juga eksperimental ya gitu kata kuncinya kan adalah eksperimen gitu maka teman-teman tidak dibatasi dengan aturan-aturan main seperti yang diberlakukan di ilmuwan tipografi itu yang dulu teman-teman dapat di tipografi dasar harus mengikuti aturan kening, harus mengikuti aturan tracking, leading, readability, legibility, itu enggak jadi semua serba bebas saja gitu karena yang dinilai adalah kreativitas teman-teman melihat material-material organik yang ada di sekitar kita untuk kemudian disusun gitu menjadi susunan kata atau kalimat yang sudah ditentukan nanti kemudian tipografi eksperimental ini penekanannya adalah pada mengkomunikasikan emosi bukan pada keterbacaan gitu jadi lah kok malah justru kebalik pak malah justru yang di yang penekanannya justru malah di emosi gitu dimana emosi kecenderungannya pasti identik dengan kreativitas kan gitu ya kok justru malah bukan pada keterbacaan memang tidak gitu jadi yang dipentingkan dalam eksperimental tipografi adalah bagaimana caranya karya eksperimen ini mampu menarik perhatian orang yang melihat gitu nantipun keterbacaannya juga akan terbentuk pelan-pelan gitu oke kita lihat tentang eksperimental tipografi contohnya adalah seperti ini gitu ini sudah masuk kategori eksperimental apa yang desainer-desainer tipografi apa type desainer buat gitu ya seperti kata make terus kemudian spread your wings ini kan dibuat menggunakan software berbasis vektor gitu ya bisa ilustrator bisa juga corel draw gitu ini sudah masuk dalam kategori eksperimental karena kalau misalkan kita lihat di dalam anatomi hurufnya ini kan kayak yang kata make ini kan ada manekin ada gunting penggaris kemudian benang jahit dan seterusnya gitu jadi kata-kata yang melekat gitu ya pada kata make tadi gitu nah disini mungkin type desainernya pinginnya diarahkan untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan fashion gitu maka dia menggunakan bentuk-bentuk manekin bentuk-bentuk jarum pentul dan spare wings juga bermain di apa namanya bermain di huruf di eksplorasi huruf di eksperimen warna disini lalu kemudian di huruf W dan huruf-huruf tertentu ada stilasi dari sayap itu sendiri lalu kemudian ada contoh lagi disini ada person you love is 72.8% water lalu di kata sebelahnya ada dissolve ini masih digambar dengan tangan nih masih dibuat secara manual gitu untuk mewakili kata person maka disitu ada anatomi gitu ya ada hati ada jantung kemudian paru-paru tulang lalu yang 72.8% karena dia adalah numerik maka mungkin type design-nya membentuk apa ya namanya akurasi grid system disitu ya bahkan ada ukuran derajat-derajatnya lalu yang kata water ini juga interpretasi dari air itu sendiri lalu ada dissolve di sebelahnya gitu jadi eksplorasi material yang digunakan itu selalu ada keterkaitan atau identik dengan kata atau makna kata yang digunakan jadi eksperimental tipografi hubungannya selalu disitu kita lihat lagi disini ada contoh Paulstrom gitu ya ini ada teks yang kemudian teksnya itu hampir pudar ya gitu tapi anatomi hurufnya tetap terlihat ini juga sudah masuk dalam kategori eksperimental tipografi kemudian semakin menarik eksperimental tipografi seperti ini gitu dan ada kata New York disini yang dia bereksperimen dengan apa namanya perspektif ya perspektif satu titik hilang untuk kata New dan kata York gitu nah untuk membentuk kata New York gitu dia menggunakan apa namanya aset material gitu ya yang berhubungan dengan apa gedung-gedung tua gitu ya kayak bangunan bangunan tua Romawi Yunani lengkap dengan ada list, pahatan lalu apa namanya kalau misalkan di gedung putih itu kan ada pilar-pilarnya gitu ya pasti selalu ada hubungannya dengan kata yang digunakan lalu bagaimana dengan eksperimental tipografi yang sekarang yang katanya bermain dengan material gitu yang ada di sekitar kita nih ada alfabet A sampai dengan Z yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk si huruf-huruf tadi nah ini dibentuk dari material sayuran ya ada wortel ada kol ada cabai di sini mungkin kalau kita lihat secara sama ya ada beberapa huruf yang tingkat readability-nya mungkin rada hilang gitu ya rada berkurang tapi gak apa padahal eksperimental itu boleh-boleh aja kok lalu ada puntung rokok yang disusun sehingga membentuk si huruf-huruf tadi dari A uppercase sampai dengan Z uppercase kan kebayang ya kalau kita balik ke selai 7 misalkan di sini dia pakai materialnya adalah sayuran gitu kalau misalkan nanti ada sebuah kalimat gitu ya 4 sehat 5 sempurna misalkan kan juga kita bisa menggunakan material ada sayuran ada susu disitu ada kacang-kacangan dan seterusnya lalu teman-teman menggunakan sebuah kalimat gitu ya jagalah paru-parumu misalkan nah bisa menggunakan aset material dari si puntung rokok ini jadi selalu ada keterkaitan kita cek lagi di slide ke-9 disini ada apa namanya daging ham yang daging ham tadi dibentuk per masing-masing hurufnya disini ada teks juga eat my art lalu ada kumpulan daun disini yang disusun membentuk huruf gitu kalau misalnya kita lihat material ini kan mungkin yang kepikiran sama kita adalah teman-teman diminta untuk membuat sayangi hutanku misalkan maka kata atau teks sayangi hutanku ini dibentuk dari si kumpulan daun-daun yang dibentuk menjadi sebuah kalimat lalu ini dari dasi yang biasa kita pakai gitu ya lalu ada teks happy new hair jadi seharusnya kan happy new year tapi disini happy new hair kalau misalkan kita zoom maka disini ada teks rambut bahkan bisa seperti ini juga I love you mom sebuah ungkapan sebuah ungkapan kasih sayang kepada seorang ibu nah ini disusun sedemikian rupa teksnya itu dari saus yang dibentuk menjadi teks I love you mom kemudian material backgroundnya menggunakan roti tawar kemudian material pendukungnya menggunakan susu ada telur dadar dan ditaruh di atau diletakkan di atas piring nah nanti utsnya teman-teman juga akan berbekat seperti ini jadi harus dipikirkan mana material yang digunakan atau diletakkan di bagian foreground sebagai teks mana material pendukung yang digunakan sebagai backgroundnya teman-teman nanti lalu ada teks grow disini ada lumut tumbuhan lumut yang menempel di tembok lalu ada teks interior design ini kayak maket 3 dimensi desainer interior yang gak pakai atap jadi kelihatan bagian kamarnya mana bagian dapurnya mana lalu ada balet disini ada teks diambil dari menggunakan semua rata-rata experimental tipografi nanti ada hubungannya dengan keilmuan fotografi jadi sudut pengambilan gambarnya juga nanti perlu teman-teman pikirkan lalu ada revive disini ada apple yang kemudian dicukil menggunakan teknik cukil disini lalu ada kata yum yang disusun dari makanan manis permen gulali kemudian ada marshmallow dan seterusnya lalu ada kata fix up look sharp nah ini juga teksnya disusun dari ada kunci ada kunci inggris ada baut mur lengkap perkakas yang biasa kita gunakan nah nanti seperti ini yang teman-teman kerjakan disini kan kayak ada sebuah apa namanya kalimat ya good ideas never go out of style never go gitu semua dipikirkan menggunakan material apa nih yang pas lalu material pendukung di sekitarnya juga dipikirkan karena berhubungan sama ide mungkin desainernya ini atau kreatornya pengen segala hal yang berhubungan dengan menciptakan ide itu seperti apa maka dia ada pensil warna disitu lalu ada pita lalu ada itu ada karet ya yang dikata ideas nanti yang teman-teman buat seperti ini dan difoto dari atas pak kalau misalkan nanti UTS saya yang gak difoto dari atas tapi sudut pengambilan gambarnya saya miringkan di sudut tertentu boleh gak boleh atau misalkan pak saya mau karena ini ada hubungannya dengan fotografi saya mau pakai lighting boleh gak boleh jadi nanti memang ada hubungannya dengan mata kuliah fotografi nanti lalu teman-teman mau bermain di low light fotografi boleh juga gitu menggunakan api menggunakan lampu LED center atau air mancur bebas di wilayah low light fotografi disini ada teks kertas yang di cutting dengan latarnya yaitu rumput lalu disini juga ada kata design is redesign jadi design itu pakai cabai terus kata redesign itu diletakkan di atas piring menjadi saus ada yang bisa nafsirin kenapa akhirnya harus menggunakan material cabai di kata design ada yang bisa nangkep ini yang bikin adalah jan misal jadi kalau saya tangkep dia menggunakan material cabai ini mungkin dia berpikir bahwa desain itu pedas dunia desain itu pedas kalau misalkan design kita kurang memenuhi apa yang diinginkan oleh klien klien berhak buat caci maki pedas sakit hati juga kadang seperti itu bisa juga ditafsirkan sebagai sama halnya kayak misalkan seorang koki yang ada di dapur yang ngeracik sebuah masakan tertentu dimana yang awalnya bahan bakunya adalah kangkung pauco terus kemudian ada suiran ayam tapi kan hasil akhirnya jadi cah kangkung yang ada suiran ayam ada perubahan maka yang awalnya si cabai ini digunakan untuk kata desain maka ketika di redesign dia akan menjadi saus karena sudah ada proses lagi ini menarik ini hidunya lalu juga ada kata math is easy design is hard ini yang bikin adalah jeffrey fan jadi matematika itu gampang justru yang susah itu adalah mendesain atau merancang maka kalau kita perhatikan satu-satu di tiap kata yang dia gunakan materialnya beda-beda matematik dia menggunakan apa sih numerik digital kalau kita lihat di jam kemudian is easy gampangnya misalkan kita bermain-main dengan tali rami kita bisa ngebentuk jadi gelang atau apapun lalu kata desain dia menggunakan material yang berhubungan dengan desain ada jangka kemudian kalau teman-teman mendesain kan butuh catatan dimana catatan ditempel di dinding menggunakan si papan board yang ditempel pakai paku lalu ketika mendesain juga sketch-nya menggunakan pensil maka disitu ada rautan pensilnya lalu ada is hard disini dia menggunakan batu yang disusun untuk mewakili kata keras susah dan sejenisnya kemudian ini yang nomor 25 di slide ke 25 juga ada contohnya ini keterbacanya juga rada susah gitu ya dia menggunakan pita disini lalu ada contoh lagi creativity is magical but it's not magic gitu ya juga menarik lalu ada great design is eliminating all unnecessary detail kurang rapi aja kalau yang ini ini termasuk salah satu yang menurut saya rapi bagus ya ini menggunakan bukan menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa apa namanya ini kayaknya bahasa padang ya hidwi koibari kopi gitu ya ini kayak dari serbu kopi yang kemudian dibentuk teksnya menggunakan tangan ya dimana teks ini kalau diartikan dalam versi bahasa Indonesia artinya adalah hidup seperti kopi walaupun pahit tetap nikmati saja ini juga masih di wilayah design good design is good business gitu ya lalu ini juga menarik gitu ya disusun di jalan setapak kanan kirinya atau atas bawahnya ini ada rumput ya ada rumput liar ini juga pakai bahasa ini sapu nyerib pegat simpoi saya gak tahu ini bahasa apa yang artinya adalah yang tadinya dekat sekarang menjadi jauh kemudian ini juga sama seperti yang sapu nyerib tadi backgroundnya itu menggunakan apa namanya jalan setapak ya ini ini juga bagus disini ada tempe mendoannya ada kopi kemudian ada apa nih tembakau ya kemudian ada buku sketsa dan nanti bisa teman-teman lihat nih satu-satu contoh-contohnya ini juga bagai air di daun talas harga diri seseorang ditentukan oleh tutur katanya ini menggunakan padi kan padi kan semakin menunduk semakin berisikan nah ini salah satu yang menurut saya bagus ya urib iku urup yang artinya nih ya hidup itu nyala jadi hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain nah karena ini dia menggunakan bahasa Jawa maka latarnya menggunakan batik parang terus kemudian untuk mewakili kata urib iku urut dia menggunakan lampion ya teksnya tadi dibentuk dari lampion yang kemudian dalamnya diisi lampu LED gitu ini niat betul kemudian di foto secara keseluruhan jadi dari contoh-contoh yang ada 45 slide ini nanti dari slide ke yang teman-teman jadikan patokan ya ini dari slide ke 20 dari 20 sampai dengan slide ke 44 gitu ini yang nanti teman-teman kerjakan untuk ujian tengah semester mirip seperti ini yang membedakan hanyalah temanya aja kalau ini kan temanya kayak kata-kata mutiara gitu ya sekarang saya tutup kemudian saya share di soal ujian tengah semester oke muncul ini adalah soal ujian tengah semester untuk teman-teman kelas sore gitu ya hari pengumpulannya adalah di hari kamis tanggal 19 Mei 2022 pengumpulannya ini mungkin teman-teman bisa catat ya sampai dengan pukul 14 30 jadi batas akhir pengumpulannya nanti adalah di jam 14 30 jadi kalau kita lihat di jadwal ini ada selas eh sorry kamis 19 itu ada tipografi terapan ya startnya dari 12 30 sampai 14 30 kelihatan ya di layarnya teman-teman tuh jadi batas akhir pengumpulan ujian tengah semester tipografi terapan adalah di jam 14 30 nanti untuk pengumpulannya nanti kita diskusiin kita kembali ke soal disini juga dikasih pengantar yang dikutip dari Maharshi tahun 2013 sebagainya pesan namun sekarang tipografi dapat dijadikan sebagai sarana hiburan atau pengalaman visual yang baru maka tipografi dapat dieksplorasi sedemikian rupa sehingga media tipografi tidak hanya kertas tapi benda-benda lainnya yang ditata sebagai penambah aspek visual pada karya eksperimental tipografi nah benda-benda ini atau benda-benda yang nantinya teman-teman gunakan bisa menggunakan buku alat elektronik atau apapun yang bisa dimanfaatkan dalam upaya membuat visualisasi dan tambahan dari saya paling tidak ada keterkaitan antara teks yang teman-teman gunakan dengan material yang teman-teman pilih seperti contoh-contoh yang tadi dari slide 20 sampai slide 47 oke soalnya adalah atau instruksi di ujian tengah semester ini adalah buatlah eksperimental tipografi dengan tema idul fitri atau pascah jadi kalau yang misalkan muslim ya mungkin temanya bisa memilih idul fitri yang non-muslim bisa menggunakan tema pascah gitu ya ketentuannya adalah yang pertama mahasiswa memilih bahan organik yang akan digunakan serta medianya jadi teman-teman nanti kalau udah dapet temanya misalkan idul fitri dapet kalimat pendek waktunya bermaaf-maafan misalkan teks yang digunakan adalah waktunya bermaaf-maafan maka teman-teman nanti tinggal membuat kreasinya untuk mewakili kata waktunya menggunakan material apa bermaaf-maafan kira-kira maaf-maafan itu identik sama apa sih kalau misalkan di dalam konteks idul fitri jadi bisa tuh menggunakan material yang identik dengan kata waktunya bermaaf-maafan yang kedua mahasiswa atau teman-teman semua memilih pepatah bisa peribahasa bisa kata-kata mutiara ataupun pantun yang akan digunakan dalam eksperimen ini dengan tema idul fitri atau pasca banyak nih teman-teman bisa cari di google di pinterest mungkin segala macam banyak nih biasanya kayak id and times terus apalagi cnn kadang suka bikin berita-berita yang kayak gitu terus 10 kata-kata mutiara siapa misalkan wisista pak saya gak mau pakai download yang ada di google saya mau mencriat sendiri kalimatnya boleh gak boleh jadi gak harus terpaku sama yang ada di internet tapi teman-teman konstruksi sendiri aja kata-katanya kemudian yang keempat mahasiswa menyusun bahan-bahan organik ataupun non-organik dan kombinasi keduanya di atas media berdasarkan sketsa yang telah dibuat jadi memang enaknya ketika bikin eksperimental itu teman-teman bikin sketsanya ya di atas kertas berukuran A3 nih jadi mau nyusun teksnya seperti apa sehingga nanti pada saat menempel si material tadi kita sudah punya kontur polanya jadi gak hanya langsung nasal ngebentuk yang kelima teman-teman mahasiswa nanti membuat beberapa alternatif komposisi dan kata letak setiap perubahan komposisi dan kata letak difoto dengan menerapkan teknik fotografi nah ini di poin 5 kan kita masih ada ketemu satu minggu ya sebelum teman-teman ujian tengah semester jadi setelah libur tanggal 8 teman-teman masuk itu sampai dengan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 sampai hari Sabtu masih ada satu minggu nih bisa teman-teman gunakan untuk membahas si nomor 5 ini misalkan teman-teman membutuhkan masukan dari saya ini bisa kita bahas di pertemuan setelah libur lebaran dengan teman-teman bikin dulu 2 sampai 3 sketsa Pak yang poin 5 apakah wajib apakah boleh nanti kami langsung bikin aja tanpa harus asistensi seperti yang ada di poin 5 boleh jadi kalau misalkan sudah yakin bahwa apa yang dibikin sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal silahkan langsung bikin tanpa harus ada pertemuan lagi setelah libur lebaran tapi kalau misalkan teman-teman nanti merasa tidak yakin dengan apa yang dibikin bisa asistensi nanti untuk teknisnya silahkan teman-teman mau lewat Google Meet atau mau asistensi lewat grup poin nomor 6 teman-teman mahasiswa nanti memilih karya yang tidak baik ini untuk yang poin nomor 5 kalau teman-teman butuh asistensi tapi kalau untuk bikin karya final artnya gunakan kertas A3 minimal karena kan kita butuh area yang cukup besar dan yang harus direvisi di soal ini adalah tidak dikumpulkan pada drive kelas tapi kita menggunakan pengumpulan seperti biasa jadi nanti masing-masing ada 60 mahasiswa di daftar sika saya UTS ini nanti di foto hasil finalnya di foto dengan pendekatan keilmuan fotografi dasar atau fotografi yang terapan silahkan pakai aja mau pakai lightning mau pakai apa pembantuan macam-macam hanikom dan seterusnya mau tampak atas mau serong atau mau diatur tiga perempat apapun silahkan pakai keilmuan fotografinya di situ masing-masing nanti punya satu file file foto tentang eksperimental tipografinya nah ini nanti dikumpulkan atau dikoordinir oleh ketua kelas untuk dijadikan satu pdf nah pdf ini nanti tolong teman-teman berlaku buat semuanya jangan jangan ada yang mengumpulkan uts ini secara terpisah jadi saya tidak menerima pengumpulan file yang tidak dijadikan satu jadi saya hanya menilai yang dalam format pdf satu kelas jadi disiplina teman-teman sendiri yang koordinasi dengan ketua kelas jadi kalau ketua kelas memberikan instruksi sampai dengan tanggal sekian jam sekian untuk pengumpulan ya teman-teman nanti harus mengikuti itu karena kalau sampai kepisah ya saya enggak mau nilai ujian yang terpisah tadi karena kredit ya karena saya harus nyatuin dulu saya harus nyari lagi waktunya jadi lebih panjang untuk ngoreksi jadi tidak di drive kelas mungkin bisa dicatat nih tidak di drive kelas tapi dijadikan satu pdf untuk satu kelas dan dikumpulkan di grup lalu format penamaannya nanti teman-teman bisa letakkan di bagian depan jadi setelah difotokan biasanya ada aplikasi teman-teman bisa ngasih nama di situ dengan format npm kemudian ada nama lengkapnya dan penamaan file ini juga digunakan di file pdf masing-masing teman-teman npmnya 2000 sekian sekian kemudian underscore nama lengkap wisista makuta kemudian titik pdf oke sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang ujian tengah semester eksperimental tipografi pak saya ingin bertanya pak oke rafi ya itu nanti boleh landscape atau potret bebas ya pak bebas nanti kan gini dan teman-teman yang lain nanti dilihat dulu kalimat yang digunakan panjang atau enggak dicoba deh kalau misalkan kalimatnya panjang efektif enggak kalau misalkan diletakkan atau disusun di format kertas potret gitu ya kalau misalkan memang pemenggalan katanya jadi aneh gitu ya berarti teman-teman harus menggunakan format yang landscape gitu ya itu aja sih kalau saran dari saya tergantung pemenggalan katanya tapi untuk minimal ukuran kertasnya supaya teman-teman nanti nempelin materialnya lebih mudah gunakan kertas A3 tidak harus menggunakan BC paper gitu kalau misalkan teman-teman nanti punya apa ya kayak di rumah kan biasanya sekarang lagi musim lebaran nih banyak karton-karton apa ya kalau di rumah suka bikin kue ada kerdus-kerdus bekas apa namanya tempat toples kue tuh ya kan kalau dibentang kemudian disusun bisa berukuran A3 itu juga boleh kalau teman-teman pakai jadi tidak harus kertas putih bersih gitu ya yang ukuran A3 tapi silahkan pakai ya anggap lah kayak gini nih ini saya punya bungkus Jeko nih ini kan kalau dibentangin kan ukurannya hampir seperti kertas A3 ini bisa teman-teman pakai cuma mungkin si karton ini kan butuh apa namanya butuh diolah lagi ya di dasar lagi nanti kerasiin aja supaya lebih hemat karena tentunya nanti di bagian material tentunya teman-teman juga butuh kos ya ada keluar ada ada uang yang dikeluarin juga untuk kalau di rumah gak ada kan harus beli gitu ya gitu ya V baik mbak terima kasih mbak oke selamat menikmati Oke, teman-teman yang namanya saya panggil. Mohon memberi respon. Siti Sawia ada? Tidak ada. Paris Tarini? Paris Tarini? Ada ya. Tri Haryanto? Hadir, Pak. Muhammad Rizki Fauzia? Ada? Muhammad Rizki Fauzia? Tidak ada. Amelia Nasyah? Hadir, Pak. Aldafa Dimas Putra? Hadir, Pak. Syahrul Hidayat Az-Zahra? Pak, Siti Sawia hadir, Pak. Oh, Siti Sawia hadir. Syahrul ada, Syahrul? Tidak ya. Nur Syahbani Nugroho? Hadir, Pak. Muhammad Aldi Gunawan? Hadir, Pak. Erwin Dwiataman Nugroho? Ada, Erwin? Tidak ada, Erwin. Andre Bagaskaras? Syahrul hadir, Pak. Syahrul, Pak. Syahrul ada. Andre ada, nggak, Andre? Nggak ada, ya? Sana Balkis? Hadir, Pak. Giovanka Benedika? Hadir, Pak. Andika Yusuf? Hadir, Pak. Dewi Khoirunisa? Dewi hadir, Pak. Yuniarti Dewi? Yuniarti Dewi? Tidak ada. Siti Nurlela? Hadir, Pak. Sevia Sarma? Hadir, Pak. Agi Santika? Tidak ada. Syifa Fahrani? Hadir, Pak. Muhammad Hilmi Arisandi? Hadir, Pak. Putra Aldi Pratama? Ada? Putra Aldi? Tidak ada. Rafi Setiawan? Hadir, Pak. Anes Prita? Hadir, Pak. Asep Tanugrah Hadian? Hadir, Pak. Budi Sentoso? Hadir, Pak. Al-Farizi Amri? Al-Farizi Amri? Gak ada. Dimas Miftahul Huda? Hadir, Pak. Arif Hidayat? Hadir, Pak. John Heru? Hadir, Pak. Erda Maulana? Hadir, Pak. Muhammad Akmal Arkan? Hadir, Pak. Muhammad Kahfi? Hadir, Pak. Rina Meidiana? Hadir, Pak. Bayu Gito Prasetyo? Hadir, Pak. Muhammad Geri Dimas? Muhammad Geri Dimas Pratama? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aprilia Juwana Wangsa? Hadir, Pak. Rizky Erianto? Ada? Rizky Erianto? Hadir, Pak. Rian Afrizal? Rian Afrizal? Tidak ada. Kemudian Anandita Puspa? Anandita Puspa? Eh, Puspa Candor. Pak. Ridwan Syah? Hadir. Ya, Ridwan Syah ada. Ya, hadir. Ridwan Syah? Tidak ada. Muhammad Dodi Novi Anshah? Hadir, Pak. Muhammad? Tidak ada. Yolanda Widya Sari? Hadir, Pak. Ervan Alpandi? Hadir, Pak. Amelia? Mohon baik, hadir, Pak. Siapa? Hadir, Pak. Mohon baik, mohon baik. Muhammad Fa'iq Al-Hakim? Kemudian Radika Zulham? Hadir, Pak. Fitri Duyanti? Hadir, Pak. Bangkit Prasetyo Sanjaya? Ada? Bangkit Prasetyo? Kemudian Wisis Tama Kuta? Hadir, Pak. Ian Puspalu Kita? Hadir, Pak. Sindirana Kusuma? Hadir, Pak. Gustian Aldi? Khairul Fajar Maulana? Hadir, Pak. Gustian Aldi tadi enggak ada ya? Khairul ada. Retno Pamuji? Hadir, Pak. Kaulia Fahrani? Hadir, Pak. Robi Yuliansyah? Hadir, Pak. Benar Santosa? Hadir, Pak. Dan terakhir, Rubi Dekaryansyah. Ada, Rubi? Tidak ada. Terus kemudian ini yang di chat. Ada Geri. Pak Iksudah. Ridwansyah juga sudah. Ridwansyah sudah. Oke, ini saya save. Kemudian untuk materinya. Oke, sebentar. Ini adalah jadwalnya. saya kirim duluan. Kemudian ini soalnya. Nanti dibaca lagi. Lalu yang ketiga adalah materi dari eksperimental tipografi. di pengumpulannya adalah 19 Mei 2022 sampai dengan pukul 14.30 WIB dijadikan satu file PDF untuk satu kelas. Oke, ini sudah semua ya. Ada tiga. Yang pertama ada jadwal. kemudian ada soal ujian tengah semesternya untuk kelas sore. Lalu ada contoh yang tadi yang saya jelasin di materi eksperimental tipografi. Dari slide 20 sampai slide yang terakhir. Itu contohnya seperti itu. Pokoknya untuk kalimat atau kata-kata yang teman-teman gunakan nanti dan material yang digunakan harus punya keterkaitan. Tinggal pilih. Untuk teman-teman yang muslim mau menggunakan tema Idul Fitri boleh. Yang non-muslim menggunakan Pasca. Dan boleh ngambil dari Google untuk teksnya atau kalimatnya atau teman-teman browsing sana-sini atau mau mengkonstruksi kalimatnya sendiri juga boleh. Kan sekarang anak muda zaman sekarang kayaknya jago-jago lah ya bikin kalimat-kalimat lucu gitu ya yang hubungannya dengan Idul Fitri. Jika berjabat ketika kaki tak mampu lagi melangkah udah gak gitu lagi ya. Jadi coba create lah yang berhubungan dengan tema Idul Fitri seperti apa. Misalkan ya cintamu tak seenak opor mamahku misalkan itu juga boleh gitu. Bisa tuh kayak gitu-gitu. Pokoknya hubungannya sama Idul Fitri. Oke jika teman-teman tidak ada hal yang ingin ditanyakan kepada saya di pertemuan ini saya akhiri pertemuan hari ini selamat mengerjakan ujian tengah semester kemudian selamat liburan Idul Fitri. Maafin saya kalau misalkan saya ada salah pada saat saya mengajar teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya setelah teman-teman selesai liburan. Wabillahi Taufiq wa'idah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.